Sikap Duduk Yang Benar Saat Menulis dan Membentuk Halo Habibadi, kali ini kita akan belajar tentang kebiasaan yang baik untuk tubuh kita. Nah, ayo kita mulai. 1. Sikap Duduk Yang Benar Kenapa kita harus duduk dengan posisi yang benar? Posisi duduk yang benar bisa membuat kita tidak mudah lelah, meningkatkan konsentrasi, dan masih banyak manfaat lainnya. Nah, bagaimana caranya? Duduk dengan tegak, usahakan punggung dan pinggang kita tetap tegak dengan cara seperti ini. Dekatkan meja dengan kursi Semakin dekat dengan meja akan membuat otot-otot, terutama otot tangan, lebih rileks Karena lebih sedikit otot yang tertarik saat posisi badan dekat dengan meja. Berdiri setiap 40 menit. Duduk terlalu lama bisa membuat kita lelah dan membuat otot kita sakit. Jadi, usahakan kita berdiri setiap 40 menit. 2. Sikap Membaca atau Menulis Yang Benar Cahaya Tidak Membelakangi Bacaan Usahakan cahaya dapat menerangi bahan bacaan, sehingga mempermudah kita dalam membaca. Jaga Jarak Mata dan Tulisan Usahakan menjaga jarak antara mata dan tulisan kurang lebih 40 cm, supaya mata tidak mudah lelah. 3. Cara Berdiri Yang Benar Berdiri Yang Tegak Saat berdiri, posisi kita harus tegak. Karena kalau kita berdiri dengan sedikit membungkuk, itu akan menghambat pertumbuhan kita. Dan jika terlalu lama, bisa membuat punggung kita sakit. Ini adalah cara berdiri yang salah. Dan ini adalah cara berdiri yang benar. Nah, itu dia adik-adik kebiasaan yang baik untuk tubuh kita. Duduk yang baik ketika menulis. Coba kalian perhatikan. Ketika menulis, badan kalian dalam posisi tegak. Coba tegakkan badanmu sekarang. Nah, bagus. Ketika badanmu sudah tegak, kemudian kamu bisa menulis dengan baik. Kenapa ya badan kita harus tegak saat menulis? Hmm, kok iya. Agar tulang punggungmu lurus, tidak sakit. Nanti ketika menulis badanmu bungkuk, kamu jadi seperti sudah tua. Jadi menulisnya harus tegak ya badannya. Itu lihat, ini kita bedakan cara menulis yang benar dan cara menulis yang tidak benar. Lihat, ada yang menulisnya dengan posisi bungkuk badannya. Itu tidak boleh dilakukan. Yang benar adalah, lihat yang ada tanda cetangnya. Nah, itu posisi duduk yang benar. Badannya lurus. Mari kita lakukan. Duduk dengan tegak, pegang pensil yang benar, letakkan buku di depanmu. Ayo bernyanyi! Sikap duduk yang benar, duduk yang tegak. Dekatkan meja kursi, berdiri sesaat. Sikap baca tulis yang benar, cahaya di depan. Jaga jarak mata dan juga tulisan. Terima kasih telah menonton!